Sosok ayam jago raksasa ini menyambut saya dan wisatawan lain yang datang ke kawasan Chinatown alias pecinan Singapura. Luar biasa, besarnya mencapai 13 meter. Hiap, bukan tanpa alasan. Ayam jago raksasa jadi primadona karena berdasarkan perhitungan kalender Cina, tahun ini merupakan tahun ayam api. Karena tahun goreng akan datang ini adalah rahun rooster atau ayam jago, semua aksesoris yang ada di Chinatown ini semuanya bertema ayam jago. Mulai dari yang raksasa, seperti itu, sampai aksesoris-aksesoris kecil yang imut-imut. Benar saja, saya bisa temukan banyak aksesoris reba ayam yang dipajang sekitar Chinatown. Tak hanya itu, aneka aksesori khas Imlek lainnya juga mendominasi siap untuk dibeli. Meriah, semuanya bernuansa merah dan emas. Aneka aksesori ini dijual mulai 1 dolar Singapura atau sekitar 9.500 rupiah. Bukan hanya aksesori, wisatawan juga bisa berburu aneka kuliner khas Imlek. Tinggal pilih, ada manisan, kue mochi, kacang, dan buah-buahan. Puncak perayaan Imlek di Singapura berpusat di Chinatown Kamis malam lalu. Sementara pada malam puncaknya, Jumat malam nanti, sosok ayam ini akan berubah menjadi lampion raksasa. Selain itu, malam tahun baru Imlek nanti tidak kurang dari 5.500 lentera akan menyala di kawasan ini. Terima kasih telah menonton!